Kepala menuju malam penganugerahan KPID Jabar Award 2019, pihak KPID Jabar mengumumkan 60 nominasi dalam 12 kategori, 3 diantaranya di Raih Bandung TV dalam kategori anak, features, dan talkshow televisi. KPID Jabar mengumumkan 60 nominasi dalam 12 kategori yang dikompetisikan dalam KPID Jabar Award 2019 selasa pagi. 12 kategori tersebut diantaranya anak televisi, anak radio swasta, dan LPP, berita televisi, berita radio swasta, konten budaya lokal TV SSJ, feature televisi, dan lain-lain. Menurut Ketua KPID Jabar Dede Fardiah, dibandingkan tahun lalu KPID Jabar Award kali ini berbeda dalam hal pencurian. Penilaiannya 30% berdasarkan hasil pemantauan penertiban selama setahun, dan 70% dari karya yang dikirimkan radio dan televisi di Jabar. Hal tersebut karena setiap tahun lembaga penyiaran wajib menyiarkan karya-karya yang sesuai dengan P3S-P3S, sehingga yang melakukan pelanggaran tidak akan mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi memang KPID Jabar Award ke-12 tahun 2019 ini yang berbeda dari penjurian, terutama dari penjurian itu. Kalau karya-karyanya pada waktu tahun lalu, karyanya sepenuhnya teman-teman penyiaran yang mengirimkan kepada kami, tapi pada tahun ini dipadukan antara pengiriman karya-karya yang terbaiknya dengan hasil dari pemantauan yang kami lakukan selama satu tahun. Sehingga penilaiannya 30% dari hasil pemantauan penertiban yang kami lakukan ke lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat, dan juga 70%-nya dari karya-karya yang memang dikirimkan oleh radio dan televisi yang ada di Jawa Barat. Pada KPID Jabar Award kali ini, ada 417 lembaga penyiaran di Jabar. Terdapat 217 karya radio dan 57 karya televisi yang dinyatakan layak dinilai. Bandung TV pun meraih 3 nominasi dari 12 kategori yang dikompetisikan, yaitu anak, feature, dan tech show televisi. KPID Jabar Award 2019 akan diselenggarakan pada Jumat malam 6 Desember 2019 di Depa Pandayan Hotel.